Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim Neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau Neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin? Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf, ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf utama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang ini. Jadi, apakah otak kalian sudah memicu tangan kalian untuk memcet tombol subscribe dan like?